selamat datang di kamar gue di kamar Rama akhirnya banner itu tanggal 14 Desember 2021 rilis dan sudah bisa dicoba gua mau nyoba Arataki Ito dan Goro hari ini tapi sebelum itu mendingan kita lihat dulu eh trailernya yang kemarin ya apa namanya apa namanya eh gameplay user playnya Oke kita coba cari menutup saya sudah membelikan Jadi, kita sudah selesai. Jorong-joh, kita coba. Oke. Kita beradaan kita, kita berada di dalam kutubungan. Kita beradaan kita, kita beradaan kita beradaan kita beradaan kita beradaan kita. Terima kasih telah menonton! 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 menurut gue itu-itu gantinya Razor karena ini meningkatkan normal attack speed itu meningkatkan attack itu berdasarkan death miliknya tapi ini bedanya sama Razor adalah itu serangannya based on death ya stat stat Noel tapi playstyle Razor kalau kata gue seperti itu ininya apa pasifnya saat melancarkan arataki kasagiri secara beruntun arataki itu akan memperoleh efek sebagai berikut setiap tebasan akan meningkatkan 10% attack speed untuk tebasan berikutnya dengan cara ini attack speed yang dapat meningkatkan sehingga 30% wah bagus banget gila ini main attack speed banget death tapi attack speed meningkatkan ketahanan terhadap interupsi nice Bloodline of the Crimson Oni meningkatkan damage arataki kasagiri sebesar 35% death arataki itu oke wuchak-chak memperoleh kayu oke sekarang kita lihat konstelasinya jadi kalau misalnya lihat dari talentanya berarti si Ito ini death based tapi dengan attack speed yang sangat kencang sangat kencang bisa sangat kencang sekali berarti oke yang satu setelah melancarkan Royal Descent Behold Ito Devil berarti ini burst arataki itu akan mendapatkan dua lapis efek superlative superstrike setelah satu detik itu akan mendapat satu lapis superlative selama 0,5 detik dan langsung selama 1,5 detik oh nice langsung dapat langsung dapat stack berarti ya kalau kalau gue gak salah nangkep begitu ya kalau gue salah tolong dibetulkan ya teman-teman gue nangkepnya seperti itu C2 setelah setelah ngeburst cooldown skill ini akan berkurang 1,5 detik untuk setiap karakter geo yang ada dalam party oh nice kalau lugio supremasi kurangnya lumayan loh detikannya dan akan memulihkan 6 energi arataki itu oh dengan cara ini cooldown dapat berkurang maksimum hingga 4,5 detik nice energi dapat pulih maksimum hingga 18 energi oh ini ini lumayan sih jadi bisa lebih sering burst di C2 kurang lebih nambahin nambahin skill setelah status raging only king yang didapat dari royal oh ini burst berakhir death dan attack seluruh anggota party meningkat 20% selama oh wow C4 keren C4 jadi ngebuff anjir C6 meningkatkan 70% crit damage untuk charge attack arataki itu kalian itu saat melancarkan arataki kesagiri itu memiliki 50% kemungkinan untuk tidak mengkonsumsi super wow oke 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 gue oke 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 3, 4 saya suka display tapi dia harus ada shield tapi saya ingin tahu kalau dia pindah ke noel ini masih ada oh tidak, hilang berse hilang kalau misalnya pindah dia rasa benar banget buildnya berarti jadwal jadwal saya tidak mendapatkan saya tidak mendapatkan saya suka sekali saya sangat suka Clay-nya Rataki itu Razor sekali dengan stat ini Dengan start Dengan start yang lebih beres Dengan start death Jadi lebih badak Oh gitu Oke Nice Dia kan bisa kesitu semua Terus gini 2, 2, 3, 4 Aduh Gua seneng Gua suka banget gameplaynya Gua suka banget gameplaynya Gua suka banget gameplay itu Gua suka banget gameplay itu Keren banget Keren Gua suka Karena gua banget ini Ya gak perlu pusing Gak perlu terlalu pusing gitu loh Gua suka banget Gua suka banget Doria Oh, keren, keren, keren. Oh, itu kesakirinya. Oke, jadi kalau misalnya tanpa stack. Nah, itu stack 1. Stack 2. Oh, gitu. Kalau stacknya penuh. Kalau stacknya penuh, dia jadi... Ah, itu. Berarti yang ini... Mana-mana-mana. Talenta. Tadi kalau misalnya, apa namanya, charge attack-nya. Arataki Kesagiri. Tanpa makasih stamina. Itu kalau penuh. Serangannya serem, cuy. Jadi kalau misalnya tanpa stack, itu cuma gini doang. Nah, gini doang. Tapi kalau ada stack-nya. Kayak tadi tuh. Jadi serangan beruntun. Carter ini butuh banget yang namanya shield. Si Arataki Ito ini butuh banget yang namanya shield. Supaya... Gak, apa namanya, gak... Gak, gak diganggu. Kukulanya terus. Kukulanya terus. Dar, dar. Kayak ini kan stack 2. Seperti ini. Duar. Oh. Itu usi, lemparan usinya, Tai, dong. 30 ribu. Tempat yang digunakan. Kita juga ada yang ditanggungan. Kita bisa melakukan. Kita bisa melakukan. Hati-hati. Kita bisa melakukan. Kita bisa melakukan. Keren. Keren. Gue suka. Gue suka. Gue suka banget. Gue suka banget Arataki Ito. Terlalu keren. Terlalu keren. Terlalu keren buat gue. Buat yang mau Razor. Arataki Ito. Please. Pick Arataki Ito. Oke, itu-itu. Itu-itu. Sekarang, Canine Warrior Goro. Ini sama sekali nggak gue sentuh. Apa namanya, gue belum lihat. Apa namanya, kemarin preview dia kayak gimana. Dan gue jadi penasaran. Karena Goro ini jadi buffer untuk para karakter Gyo. Gue langsung cobain aja. Oke, kita coba dulu. Apa namanya, stop animation-nya. Apakah ada ininya? Oke. 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 Oh, cool, 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 cool. Gue tutup dulu, facecam gue dulu. Oke. Dan kita lihat. Idol? Idol gimana, Goro? Ini ngapain sih? Oh. Oke. Oke, ada yang kedua kah? Ada yang kedua. Dia pake Fafonius Bow loh ini. Oke, ada yang kedua. Oh. Oh, ada kupu-kupu. Ke-distract, ke-distract, ke-distract. Oke, that's cute, that's cute, that's cute, Goro. Oke, senjata dia dikasih Fafonius Warbow. Udah kelihatan tadi, dari nyobain. Artifak dikasih, oh, dikasih khas juga. Oke. Kita lihat talentanya. Melancarkan 4 serang berturut-turut gunungan busur. Ini standar. Standar serangannya. Ini, talent mengakibatkan geo damage area dan memberikan general war banner. Memberikan buff kepada karakter aktif di area skill berdasarkan karakter geo yang di dalam party. Satu karakter itu dapetin bonus def dan meningkatkan, eh, ntar, bonus def. Dua karakter mendukung efek impregnable, bonus def plus pertahanan terhadap interupsi. Jadi, jadi lebih, 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 lebih badak. Lebih nggak bisa diinterupsi serangannya. Crunch, bonus def, penekatan, pertahanan interupsi, dan bonus geo damage. Ini nih, kalau misalnya lu punya 3 karakter geo damage dalam party, ini jadi kepake banget. Dan apakah kita punya 3? Ya, di, apa, dicoba ini ada 3. Tadi gua ngeliat ada Ningguang juga sama Noel, kalau nggak salah. Untuk burst-nya. Bentar, gua pengen liat ini berapa sih? Cooldown 10 detik, durasi 10 detik. Nice! Bonus geo-nya lumayan juga, 15. Berarti pake screen-nya, screen-nya Ningguang itu nambahin 15 atau 12. Ya, bisa nambah 30% berarti. Nice! Tentekatan dalam-dahan def, 330. Ini penting banget kalau gua mau terus main Noel sih. Si, satpa namanya, si, si Goro ini. Oke, lanjut. Memiliki karakter, ini burst-nya, memiliki karakteristik sebagai berikut. Area ini memiliki efek, bentar. Goro mengakibatkan game, menciptakan area General Glory, oke. Area ini memiliki efek persis seperti ini. General War Banner dari Elemental Skill. Ini usah ke, ya. Terus. Menciptakan 1 Crystal Collapse setiap 1,5 detik mengakibatkan 1 Geo Damage Area pada 1 musuh di lingkup area. Hah? Oke. Crystal Collapse juga akan menarik 1 Elemental Shard yang terbentuk dari kreaksi Crystal Lash. Oh, nice! Ini agak panjang. Bila War Banner di cipta, berada, apa? Bila War Banner terciptan Goro sendiri berada di medan pertempuran. Saat melancarkan skill ini, maka General War Banner tersebut akan hancur. Gimana? Oke. Selain itu, General Glory berlangsung tidak akan muncul General War Banner saat Goro sendiri menciptakan Elemental Skill. Oh, gak bisa di-stack ya, berarti ya. Correct me if I'm wrong ya, guys. Correct me if I'm wrong. Oh, iya, bener. Gak bisa di-stack berarti ya, berarti. Coba kita lihat ini. Oh. Persis seperti efeknya. Oh, jadi se-overall mirip. Jadi kalau ke-burst, dia punya Inuzaka ini. Jadi, efek burst-nya sama dengan skill. Tapi kalau misalnya masuk ke daerah skill-nya dia, karena kan dibawa jalan ya, bisa dibawa jalan. Sementara skill-nya enggak. Skill-nya bikin satu area. Kalau dia masuk ke area-nya, maka akan di-cancel. Oke, akan hancur. Oke, kisah collapse segitu, durasi segitu, cooldown, konsumsi. Berarti gak bisa dua War Banner dalam satu area. Oke. Oke, oke, oke. Ininya? Meningkatkan 25% death seluruh anggota party di sekitar selama 12 detik setelah melancarkan juga. Oh, selamatkan burst berarti. Oke. Vapor repaid. Berdasarkan death-nya, Goro memperoleh bonus damage sebagai berikut. Meningkatkan damage. Oh, pantesan dia pakai, dia pakai khas. Death base juga. Ini dua karakter baru ini ya. Sangat menyenangkan untuk kalian yang dapat artefak, apa, death, 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 terus. Meningkatkan damage skill juga. Forward, no, 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 no. Oh, oke. Tikar Chinese. Produk has invented. Oh, oke. Konstalasi. Ini yang paling penting nih. Karena bisa, bisa, bisa ini. Bisa bikin game changing. Setelah karakter aktif selain Goro sendiri, mengakibatkan Geo Damage Area saat berada dalam area General War Banner. Berarti saat skill atau burst. Durasi cooldown in Asuka Allround Defense milik Doro. Oh, berkurang 2 detik efek ini dapat tercinta setiap 10 detik. Oke. Gak terlalu, gak terlalu ngaruh. Selama durasi General's Glory berlangsung, setelah karakter aktif di sekitar memperoleh Elemental Shard dari Erexy Crystallize, maka durasi General's Glory milik Goro sendiri akan bertambah. Oh. Ini mainnya di ini ya, di cooldown ya berarti ya. Konstelasinya. Lumayan, lumayan. Oke. Ke C4-nya. Saat General's Glory berada dalam status Impregnable atau Crunch, Berarti ada 2 atau 3 karakter di Crunch ya kalau gak salah ya. Kalau kira-kira kalau masalah yang ketiga. HP karakter yang aktif dalam... Dalam... Hah? HP karakter aktif berada dalam General's Glory akan terdipulihkan sebesar 50% Def Goro. Jadi healer. Jadi healer di C4-nya. Kok bagus? C4-nya bagus. Holy. Oke, kita lihat C6. Dalam 12 detik setelah menggunakan Indosaka, berarti ini skill atau juga forward into any burst. Goro akan meningkatkan crit untuk Geo Damage. Bagus sekali buat buffer Geo Damage. Wah. Must have kalau kalian Geo Supremacy sih. Kalau kalian Geo Supremacy, ini must have banget Goro-nya. Ya, gue expect dapet Goro kalau dapet Ito untuk bonus sekarang. Ito-nya gue suka banget sebenarnya, tapi kan gue mau narik ini ya. Mau narik Stone Thrasher ya. Oke, ini ada Ning Wang, ada Noel. Berarti udah bisa stack 4. Kita buka begini. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Harusnya naik nih, harusnya naik. Harusnya naik. Dia Damage 27 kalau di skit. Kan di luar ya. Masuk sini. Eh, nggak juga. Hop. Hop, habis soalnya. Salah. Masuk sini. Iya, tapi Goro hanya efektif sebagai support. Dia, apa namanya. Karakter Goro ini bener-bener support untuk karakter Geo. Kalau lu punya karakter Geo dan emang karakter lu lebih fokus di Geo, maka Goro ini jadi karakter yang tepat untuk didapatkan. Banget. Bagus sih, bagus sih. Gue suka sih. Tapi ini kalau gue rasa gue nggak perlu mencoba berkali-kali. Kalian bisa coba sendiri. Karena ngaruhnya ke stat jadinya kalau pakai Goro ini. Oke, gue keluar dari domain. Mana, mana? Oh, iya. Kan event ada di sini ya. Ada event di sini. Udah, pakai ini. Oke, gue just, apa namanya, just. Dapatlah stone treasure, please. Oke. Stone treasure. 10 pool pertama. Belum dapat. Belum dapat. Dapat tingguang. Nice. Kenapa ini? Oh, oke. Senjatanya, apa namanya. Senjatanya si... Official. Oke. Let's go. Lagi. Let's go. Stone treasure. Stone treasure. Stone treasure. Dapat nggak? Ah. R2 Skyward Heart. Gue belum menyerah. Apa nih? Oh, sacrificial fragment. Nice. Oke. Masih ada 12 ribu. Let's go. Stone treasure. Oke, nggak dapet. Ayo, come on. Ayo. Ayo, lanjut. 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 Oh. Dapet Chongion. Nice. Guys. Oke. Masih 10 ribu lagi. Come on. Aduh, belum dapet. Stone treasure, please. Oh. The bell. Oke. 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 Belum dapet. Belum dapet. Belum dapet. Oke. Stone treasure. Come on. Stone treasure. Stone treasure. Kalau perlu dapet 2 stone treasure-nya. Aduh, belum. Oke. Oh. Akhirnya dapet toma gue. Malah di sini dapet omanya. Oke. Oke. Come on. Stone treasure. Stone treasure. Give me. Ah. Loh. Kita lewat aja langsung ya. Oke. Wah. Malah dapet 2. Gila. Oke. Stone treasure. Give me stone treasure. Stone treasure. Hewati. Dapet treasure akhirnya. Oke. Come on. Stone treasure. Oke. Stone treasure. Stone treasure. Stone treasure. Stone treasure. Ertigil Skyward Heart. Ertigil Skyward Heart. Ertigil Skyward Heart. What the fuck? Oh. Ah. Aduh. Ah. Debel. Gue lemes. Gue lemes. Gue lemes. Serius, gue lemes. Lemes-lemes-lemesnya. Udah. Ah. Lemes gue udah Gak dapet gila Sayu nice Ah gue lemes Sumpah gue lemes Gak dapet gila Gak dapet anjir Gak dapet anjir Gak dapet stun tracer Tapi Skyward Heart gue R3 Skyward Heart gue R3 Gak, gak gue simpen Gue pasti naikin Bagaimana keberuntungan kalian Apakah kalian dapet itu Ataupun stun tracer Gue sih gak dapet Gue kecewa Ya mungkin karena kemarin udah dapet Udah dapet 2 kali menang ya Jadi ya mungkin luck Gue sudah mulai menipis And again Gue akan Apa namanya Akan nguli lagi dulu Kan ada event lagi Dan lain-lain Dan lain-lain Mungkin juga gue akan beli Juga apa namanya Akan top up Top up sekali mungkin Walaupun gue ngerasa top up Kayaknya gak percuma Agak percuma sekarang Oke Terima kasih sudah nonton Kamar Alma Bagaimana keberuntungan kalian Keberuntungan kalian Share aja di kolom komen ya Sampai jumpa Di kamar Alma Selanjutnya Sub indo by broth3rmax